Hai hai hai, kembali lagi bersama TopicU. Negara Indonesia sebagai negara kita tercinta diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Lalu, bagaimana pandangan negara lain terhadap Indonesia? Berikut fakta negara Indonesia di mata dunia. Mari kita mulai topik kali ini. Yang pertama, sebagai negara kepulauan terluas. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya sudah tahu kalau Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membentang luas di Nusantara. Terdapat 17.504 pulau dengan luas tanah 735.358 mil persegi yang membuat Indonesia menjadi negara terbesar ke-14 di dunia. Namun, ketika luas tanah digabungkan dengan luas lautan yang dimiliki, Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia. Sementara, jumlah pulau yang ada di Indonesia sempat menjadi perdebatan karena tidak ada yang tahu persis berapa jumlahnya. Karena ada pulau yang hanya muncul saat air surut dan juga teknik survei yang berbeda menghasilkan jumlah yang berbeda pula. Namun, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa di Indonesia terdapat 17.504 pulau. Tetapi, survei sebelumnya yang juga dilakukan oleh Indonesia hanya menemukan 13.466 pulau. Di satu sisi, Central Intelligence Agency atau Badan Intelijen Pemerintah Federal Amerika Serikat menganggap Indonesia memiliki 17.508 pulau. Perkiraan ini turun dari yang semula 18.370 pulau berdasarkan data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pada tahun 2002. 2. Negara Padat Penduduk Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018. Dimana negara padat penduduk pertama yaitu China, yang kedua India, dan yang ketiga Amerika Serikat. Antara tahun 1971 sampai tahun 2010, penduduk Indonesia berlipat ganda hanya dalam kurun waktu 39 tahun. Pada tahun 2016, usia rata-rata penduduk Indonesia diperkirakan 28,6 tahun, sedangkan di Amerika Serikat yaitu 37,8 tahun. 3. Penopang Bumi dan Dunia Dunia telah mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam. Salah satunya di daratan, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Sekitar 39.549.447 hektare di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dimana terdapatkan nekaragaman hayati dan pelatisan nutfa terlengkap di dunia. Jika pohon-pohon tersebut hilang, maka bumi akan hancur, karena bumi sangat tergantung dengan hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim. Selain ditopang hutan hujan yang ada di Amazon, hal ini membuktikan bahwa bumi dan kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia bergantung pada Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. 4. Kekayaan laut terindah di dunia Kekayaan laut Indonesia ternyata juga luar biasa. Kekayaan itu antara lain adalah terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Terdapatnya ikan terkecil di dunia, tepatnya di Sumatera. Selain itu, di dunia terdapat 6 negara, salah satunya Indonesia, yang memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut segitiga koral. Namun, 65% dari 7500 km2 segitiga koral laut itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menyumbang 18% terumbu karang bagi perairan dunia. 5. Penemuan peninggalan purba kalah Di dunia fauna, ada komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia, dan peninggalan hewan purba. Dan komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Kepopuleran komodo setelah terpilih sebagai salah satu kajaiban dunia, membawa Indonesia semakin dikenal dunia. Selain itu, di Indonesia lah ditemukan fosil manusia purba tertua di dunia, yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Fosil yang disebut Pithecanthropus electus itu ditemukan di Trinil, Jawa Tengah. Nah, demikianlah fakta negara Indonesia di mata dunia. Semoga informasi tersebut membuat kita semakin mencintai negara kita Indonesia. Sampai di sini topik kali ini. Bye! Terima kasih telah menonton!